Intro Halo guys, kembali lagi dengan Special Review Kali ini kita akan membahas atau mereview tentang olahraga, yaitu olahraga sepak bola Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk tetap memberikan like, komen, share, dan subscribe pada channel ini Agar channel ini bisa berkembang dan tetap terus memberikan informasi-informasi dan review lainnya Intro Persipura Jayapura pada akhirnya akan wakili Indonesia untuk tampil di Piala AFC tahun 2021 Setelah sebelumnya PSYC menunjuk Persija Jakarta Namun tidak jadi dengan alasan karena penunjukan Persija Jakarta tidak sesuai dengan aturan dan kriteria AFC Seperti diketahui guys, bahwa PSYC sebelumnya menentukan Bali United dan Persija Jakarta Untuk mewakili Indonesia pada ajang kompetisi klub si Asia Namun, penunjukan Persija Jakarta menuai kritikan dan polemik yang panas dari beberapa tim Persija Indonesia Termasuk Persipura Jayapura guys Penentuan Persija Jakarta ini dianggap tidak sesuai dengan regulasi karena Persija ada pada urutan ke-10 Liga Indonesia tahun 2019 Sedangkan runner-up pada kompetisi tersebut adalah Persibaya Surabaya Namun, Persibaya Surabaya mengenurkan diri, maka urutan di bawah setelah Persibaya Surabaya adalah Persipura Jayapura Karena menempati urutan ke-3 Liga Indonesia tahun 2019 Setelah melewati ketegangan yang berliku-liku, akhirnya PSYC kembali mengusulkan Bali United dan Persipura Jayapura Untuk mewakili Indonesia di tingkat klub Asia dalam AFC tahun 2021 nanti Nah guys, untuk itu klub apa saja yang nanti bakal dihadapi Persibaya Jayapura pada pertandingan play-off AFC 2021 Yang kabarnya guys, akan digelar hanya satu lag saja Karena masih situasi dengan COVID-19 yang belum selesai Persipura Jayapura akan menghadapi pemenang laga antara Pisakha FC dan Lalemokin negeri Ishakha FC adalah klub sepak bola profesional Kamboja yang berbasis di Phnom Penh, Kamboja Didirikan pada tahun 2016 Mereka saat ini guys, berkompetisi di Liga Kamboja, divisi teratas sepak bola Kamboja Klub ini telah mengenangkan piala Honsen tahun 2020 Gelar besar pertamanya mereka Karena itu, membuat mereka lolos ke babak play-off di Lala AFC tahun 2021 Lalenok United Lalenok United adalah sebuah klub sepak bola Timor Leste yang berbasis di Bili Pada tahun 2019, klub ini memenangkan gelar Primera di Visau Mereka menyelesaikan musim dengan total 30 poin dari 14 pertandingan Serta unggul 5 poin dari juara sebelumnya Boa Vista Di musim yang sama juga guys, tim ini juga telah memenangkan Taka 12FD November Dan LFA Super Taka Lalenok United adalah tim pertama di Timor Leste yang memenangkan ketiga kompetisi sekaligus dalam satu tahun guys Pada tahun 2020 guys, Lalenok United menjadi klub sepak bola Timor Leste pertama yang pernah berkompetisi di Tiala FC Mereka pada waktu itu bermain melawan tim Liga Indonesia yaitu PSC Makassar Di pembukaan pertandingan di babak play-off ASEAN Dan akhirnya mereka pun harus kalah-kalah di tangan PSC Makassar dengan agregat 27 guys Oke guys, itulah kedua tim yang bakal dihadapi Persipura-Diampura pada babak play-off ASEAN di tahun 2021 nanti Jadi menurut kalian, tim mana yang bakal dihadapi oleh Persipura-Diampura? Kalian bisa tulis komentar di bawah ini guys Oke guys, sedemikian dulu Dan tetap ikuti terus channel Sketchel Review Sampai jumpa Terima kasih telah menonton